Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres di 2024 Kalau kita melihat teman-teman, beberapa tokoh sudah muncul ke publik Ada yang mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden Ada tokoh yang diusung dari partainya untuk menjadi calon presiden Seperti Kiri Inggranesa dan Air Langkartarto ini diusulkan dari partainya Ada yang dari independen Ini yang juga beberapa wilayah mendeklarasikan untuk maju menjadi calon presiden Nah kali ini teman-teman ada sebuah lembaga survei Yang membuat pasangan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Ini angkanya melejit elektabilitasnya luar biasa Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Terkait hasil survei yang menempatkan pasangan Prabowo Anies Baswedan Ini pasangan yang mendapatkan suara terbanyak Kita baca berita dari suararyaw.id Survei Capres 2024 Anies Baswedan melejit dipasangkan dengan Prabowo Subianto Nah ini menarik teman-teman Kalau Pak Prabowo kemarin ini coba untuk dipasangkan koalisi dengan BDIB dengan Puan Marani Tetapi suaranya itu rendah teman-teman Nah kalau Pak Anies Baswedan dipasangkan dengan Sandiaga Uno Ini suaranya naik Apalagi Pak Anies Baswedan disandingkan dengan Ganjar Pranowo Suaranya lebih naik lagi, lebih tinggi lagi Nah ini hasil survei teman-teman Kali ini kita akan melihat bagaimana Jika Pak Anies Baswedan dipasangkan dengan Prabowo Subianto Survei terkait pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 Hingga kini makin gencar dilakukan Mulai dari mengukur elektabilitas perorangan tokoh Hingga dipasangkan dengan sosok yang lain Salah satu survei pun dilakukan dengan memasangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Bagaimana hasil? Nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pun diprediksi bakal melejit Bila dipasangkan pada Pilpres 2024 Hal ini diketahui dari hasil survei kolaborasi Politika Riset and Consulting Dan parameter politik Indonesia Dimana skema pasangan Prabowo Anies dipilih oleh sebanyak 49,7% responden Ini hampir 50% yang memilih pasangan Prabowo Anies Baswedan Angka luar biasa teman-teman Sementara pasangan Sandaga Uno Puan Maharani Mendapat 20,4% Dan Erlangga Hartarto Muhaimin Iskandar 3,8% Ini elektabilitas rendah teman-teman Erlangga Hartarto dan Muhaimin hanya mendapatkan 3,8% Padahal pasangan Anies dan Prabowo mendapatkan 49,7% Jadi kalah jauh Mengutip terkini .id, jaringan suara.com Jumlah suara yang didapat kedua pasangan tersebut Jauh lebih rendah dibandingkan responden yang tidak memilih Atau tak tahu yaitu 26% Apabila simulasi pasangan Prabowo Anies dipisah Maka elektabilitasnya jauh merosot Dan nama Gubernur Jatengah Ganjar Pranowo langsung melejit Sedangkan jika Ganjar dipasangan dengan Ridwan Kamil Pasangan ini dipilih Atau setidaknya 32,1% Responden Untuk pasangan Prabowo Puan Dapat 25,7% Jadi rendah sekali teman-teman Pasangan Prabowo Puan 25% Dan Anies Agus Harimurti Yudhoyono AHY meraih 23,7% Untuk simulasi dengan skema pasangan ini Responden yang tidak tahu atau tidak memilih jumlahnya 18,5% Nama Ganjar laki-laki diprediksi Melejit bila disandingkan dengan Sandiaga Uno Pasangan ini meraih suara 36,2% Kemudian pasangan Prabowo Erlangga meraih 26,9% Dan Anies AHY 19,1% Sedangkan jumlah responden yang tidak memilih Atau tidak tahu Ada 17,8% Sebagai informasi Hasil survei didapat Dari 1.600 responden Yang tersebar secara Proporsional di 34 provinsi Wawancara terhadap Peribuan responden Ini dilakukan secara Tetap muka Pada periode 12 November Sampai 4 Desember 2021 Tingkat kepercayaan Signifikan level Survei ini Mencapai 95% Dengan margin of error Sebesar 2,5% Nah itu teman-teman Survei dari Political Research Dan Consulting Dan Parameter Politik Indonesia Yang men-survei Bahwa Kalau dipasangkan Antara Prabowo dan Anies Basmedan Angkanya cukup luar biasa 49% Hampir menyentuh 50% Tetapi Kalau tidak dipasangkan Misalkan Anies sama AHY ini Angkanya lebih rendah Jauh lebih tinggi Jika Pak Anies Dipasangkan dengan Prabowo Supianto Itu Hasil survei hari ini Teman-teman Karena Kalau kita melihat Setiap lembaga survei Ini berbeda-beda Hasilnya Tetapi Kalau kita Tarik kesimpulan Memang Nama Pak Anies Kemudian Pak Prabowo Ganjar Pranowo Ini selalu diperingkat Atas Di berbagai Lembaga survei Maka tidak salah Kalau Masyarakat ini Menaruh harapan Kepada Tiga calon ini Pak Anies Pak Ganjar Pak Prabowo Supianto Karena sekarang Sudah mulai Orang bisa menentukan Pilihannya Siapa calon Yang akan diusung Dan ini Dibuktikan dengan Di berbagai daerah Ini saling Mendeklarasikan Calonnya masing-masing Ada Pak Anies Baswedan Di beberapa tempat Wilayah juga begitu Mengusulkan Pak Anies Supaya maju Di Pilpres 2024 Juga begitu Di beberapa wilayah Ini Mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo Untuk maju Di Pilpres 2024 Ada juga Puan Maharani Ini Mendeklarasikan Relawannya Supaya Puan maju Di Pilpres 2024 Demikian juga Pak Prabowo Tetapi Saya melihat Pak Prabowo Sampai hari ini Yang saya ketahui Ini datang dari Partainya sendiri Partai Gerindra Untuk Bisa Mengusung Pak Prabowo Maju di Pilpres 2024 Itu artinya Teman-teman Mulai sekarang Sebenarnya masyarakat itu Sudah punya pilihan Siapa yang akan Dipilih Di pemilu 2024 Mendatang Ada juga yang Mengatakan Kalau jago saya Nanti tidak maju Di Pilpres Maka saya Tidak akan milih Saya akan Abstand Akan Golput Tidak memilih Calon yang Saya Idolakan Ada yang Sampai begitu Artinya Masyarakat Sebenarnya Sudah punya Pilihan Untuk di Pilpres 2024 Termasuk Pak Anies Ini juga Diunggulkan Di berbagai Lembaga survei Yang Ini sangat Diharapkan Pak Anies Bisa maju Di Pilpres 2024 Karena ada Ketakutan Ada kekhawatiran Dari pihak Sebelah PSI Sepertinya Ini Khawatir Kalau Pak Anies Nanti jadi Presiden Bahkan Dalam bidatonya Kemarin Giring mengatakan Indonesia akan Suram Bila dipimpin Sosok pembohong Sosok pembohong Itu adalah Yang pernah Dipecat oleh Presiden Jokowi Ini sudah jelas Arah Kritikan Yang dialamatkan Kepada Pak Anies Jadi ada Khawatir Kalau Pak Anies Nanti maju Di Pilpres 2024 Karena Pak Anies Juga Kemarin Dikatakan Intoleran Intolerannya Itu dimana Kemarin Ketika ada Pembangunan Gereja Immanuel Pak Anies Datang Kesana Bahkan Memberi support Dana Kepada Pembangunan Gereja Umat Kristiani Tersebut Nah Kalau sudah Begitu Mana ada Pak Anies Disiput dengan Intoleran Yang dilakukan Pak Anies Justru Menunjukkan Bahwa Sangat toleransi Pak Anies Baswedan Kepada Umat Kristiani Buktinya Pak Anies Datang Kesana Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Sebuah Gereja Immanuel Jadi Narasi-narasi Perpecan Itu dibangun Dari Kemarin Sejak Bill Press Di 2019 Kemarin Sampai Sekarang Muncul istilah Kampret Cebong Sekarang Muncul Kadrun Cebong Ini kan Narasi-narasi Sebenarnya Memoca Belah Nah Sekarang Tugas dari Pemerintah Tugas dari Partai Politik Itu Harusnya Merkatkan Kembali Polarisasi Polarisasi Yang berkembang Di masyarakat Semua Disatukan Untuk Membangun Indonesia Yang lebih Baik Jangan Ada Muncul Statement Statement Yang Ini Memojokkan Menuduh Orang Pembohong Radikal Kemudian Intoleran Dan sebagainya Karena Kalimat-kalimat Tidak enak Untuk Didengar Sampaikan Kalimat Kata-kata Ini yang Damai Yang Bisa Menyejukkan Dan Semua Bisa Berganing Tangan Untuk Kita Membangun Indonesia Yang lebih Baik Itu Harapan Kita Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Teman Teman Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh